Sampai terkaget-kaget kayak es walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan melanjutkan video tanaman tomat full organik sahabat ya Eits, like dulu sahabat, jangan di skip ya Soalnya nggak bakal lama kok ya Di like dulu, tekan dulu tombol like-nya di sebelah sini ya Tekan dulu sekarang tombol like-nya ya Tekan tombol like-nya, terima kasih Nah sahabat Tani, untuk pemupukan hari ini Kita akan pupuk dengan NPK grower organic Atau bionuklir fase generatif yang dicampur dengan NPK grower Lalu kita juga akan pupuk dengan bionuklir generatif Dengan pupuk KNO 3 putih yang dicampur dengan jakabak dan lain-lain Nah selanjutnya kita akan perlebat lagi buahnya dengan raja ke susu Oke sahabat Tani, sebelum kepumpukannya kita lihat dulu tanamannya sahabat ya Nah ini sahabat Tani, efek raja ke susu pada tanaman Daunnya hijau-hijau, bunganya semakin lebat Semakin ke atas, semakin banyak bunganya sahabat ya Nah yang itu juga sahabat, Alhamdulillah sahabat ya Seperti ini efeknya tanaman yang dipupuk menggunakan raja ke susu dan bionuklir Ada yang seperti ini sahabat, dempet seperti ini Lihat, mantap, mantap apa mantap, mantap Oke sahabat, tidak usah kelamaan Kita coba dulu ini, raja ke susu seperti apa sih efeknya Kita tes dulu Seperti apa sih, coba Wow, mantap, beginilah mikroba ya guys Sampai terkaget-kaget saya guys Wow, mantap Ini ceritanya sisa ya Terus kita kasih air jahabat sahabat Jadi seperti ini Terus kita kocok lagi tadi Jadinya seperti ini guys Kita gunakan 200 ml ya Untuk raja ke susunya sahabat Supaya lebih lebat lagi tanaman tomatnya Ya, seperti inilah ya Untuk pupuk organik cair Kalau dikocok Meledak guys Selanjutnya Kita gunakan ini Ionuklir Yang dicampur dengan KNO3 putih sahabat ya Kocok dulu Kita gunakan 100 ml sahabat Setengah gelas aja Selanjutnya Selanjutnya ini NPK grower Organik Ini sudah dicampur dengan Batu Dengan segala macamnya Sahabat Ada air jakabat Juga disini Melembung ya Tuh ya Tupuk organik Dicampur dengan pupuk kimia Organismenya tidak mati Kita gunakan 100 ml aja guys Nah, kita gunakan Setengah gelas aja Jadi, sama ini tadi Satu gelas ya Setengah-setengah Selanjutnya Kita aduk Sahabat Jadi, 10 liter ini Pupuknya Menggunakan 400 ml Sahabat ya Oke, sahabat tani Selanjutnya Kita tinggal Kocorkan 2 gelas Berpohon Sahabat ya Karena ini sudah Pase generatif Dan sudah Berbuah Pemupukan ini Tujuannya Supaya Mempercepat Pembesaran buah Sahabat Ya, 2 gelas Oke, sahabat tani Adwin akan lanjutkan Proses pemupukannya Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat menikmati 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 Selamat menikmati